Ternyata bener jangan pernah masak pakis pakai udang papai Beneran, kalian jangan pernah masak kelakai atau pakis ini pakai udang papai Hai Assalamualaikum, balik lagi bareng aku Mak Rusmi Pagi-pagi udah nyasar aja ke pasar Aku tuh ingin banget makan sayur pakis merah Tapi kalau beli di bibik sayur dekat rumah itu pakisnya belum disiangin Jadinya aku agak mager Nah kalau beli di pasar itu udah di perintilin jadi tinggal masak Aku gak beli lauk ya karena di rumah itu masih banyak stok lauk Ini ada ayam, ada ikan, hari ini aku mau goreng ikan aja Ini kebetulan stok di kantin ya Goreng dua aja cukup karena biasanya ini cuma untuk sekali makan Ntar soleh kalau mau makan itu masak lagi Untuk ikannya mau aku goreng aja biar crispy-crispy garing gitu Ini udah aku tuang minyak lanjut aja digoreng ikannya Nah ini dia pakisnya, ada yang bilang pakis merah Kalau disini ada yang bilang kelakai, ada yang bilang miding Aku gak tau yang mana yang bener yang pasti ini tuh bahaya banget guys Kalau dimasak pakai udang papai Nah enaknya kalau beli di pasar tuh kayak gini Udah disiangin Jadi kita tuh gak usah lagi merintilin satu-satu Aku tuh paling mager suruh merintilin daun pakis Karena tuh tangkainya pada kepotong Nah ini mau aku marinasi aja pakai air garam Biar apa ya, gak tau Aku kalau masak sayur itu suka direndam pakai air garam Jadi kalau ada binatang-binatang kecil mungkin dia bisa amatui Dari artikel yang aku baca juga Air garam itu bisa meminimalisir efek pesticida pada sayuran yang kayak kangkung atau bayam gitu Nah ini ikannya kita balik dulu Biar gak goseng Lanjut aku mau bikin bumbu untuk tumis pakisnya Bumbunya masih simple Aku cuma pakai bawang putih Terus bawang merah Dikasih cabai yang banyak biar pedas nampol Sebelum masak sayurnya ini ikannya kita angkat dulu Nah ikannya tuh kalau di luar garing Di dalamnya masih empuk itu rasanya ke uwe Nah tenan ya Lanjut aku mau masak sayur pakisnya Ini bawang merah putih dan cabai rawit ditumis aja sampai harum dan layu Nah kalau udah ini udang papai yang udah dicuci langsung dimasukin aja Aku cuma pakai ini kira-kira satu genggam Nah ini di oseng-oseng sampai udang papainya itu kayak garing-garing harum Kalau udah masukin daun pakis yang sudah dicuci bersih Bumbunya simple aja Aku cuma pakai garam sama micin ya Gak mau pakai kaldu bubuk Eh karena aku tuh gak suka kalau udah ngoseng dikasih Kaldu bubuk sama micin Rasanya aneh gitu kalau ngoseng pakis terlalu banyak bumbunya Nah ini diaduk-aduk aja Aku tadi tambahin sedikit air biar gak terlalu kering Lanjut ditutup rapat Masak selama 5 menit Dah jadi Nah makan itu kan kalau gak ada pedes-pedesnya kayak ada yang kurang Ini aku mau bikin sambal terasi aja Bahannya ya simple Seperti sambal terasi pada umumnya Cuma pakai cabai rawit, bawang merah Kemudian tomat, terasi, gula garam diulek sampai halus Nah ini dia menu simple ku hari ini Ada ikan goreng, pakis, udang rebond, dan sambal terasi Mari kita makan guys Nah ini dia menu kita hari ini Wah silau ya guys Ini nasi putih guys Ini kita cobain tadi Sayur paku Kata orang disini kelakai atau miding ya Bener gak sih Itu enak guys Dan kalian jangan coba-coba masak kelakai Pakai udang papa ya guys Jangan lupa sambalnya guys Ini daunnya tuh mirip-mirip kangkung guys Teksturnya Kita cocok pakai sambal dulu Uh udah ngilir guys Mari kita makan guys Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklan afim Tidak bisa ngomong Kita coba sekali lagi Beneran kalian jangan pernah masak Kelakai atau pakai sini pakai udang papai Kesel guys Bisa gagal diet kalian Karena ini tuh enak banget Nampak ikannya lupa gak dimakan Kalau udah makan pakai Tubis paku Oke jangan lupa Kalian cobain di rumah guys Assalamualaikum Aku mau lanjut makan dulu